Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Cahyo Kumolo, meninggal dunia selesai dirawat di rumah sakit. Tepatnya pada Jumat 1 Juli 2022, Cahyo meninggal dunia sekitar pukul 11 WIB di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta. Putri pertama Cahyo Kumolo, Rahajai Widiawasri, mengatakan sang ayah sempat menjalani perawatan yang intensif. Selama kurang lebih selama 2 minggu. Beberapa pejabat negara mulai dari Presiden Jokowi hingga Prabowo Subianto menjeguk Cahyo Kumolo di rumah sakit. Ajeng mengatakan ayahnya sudah dirawat di RS sejak minggu 26 Juni 2022. Kondisi ayahnya semakin membaik dan cenderung stabil saat mendapatkan perawatan. Meski begitu Rahajeng menyebut sang ayah sakit karena ada infeksi yang menyebar hingga ke paru-paru. Lantas siapakah sosok Cahyo Kumolo? Cahyo Kumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 1957. Melansir Cahyo Kumolo ID, ia lulusan Fakultas Hukum Universitas Niponegoro pada 1985. Ia adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Cahyo sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 pada Kabinet Kerja. Ia juga pernah duduk di bangku Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Priode 2009-2014, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Ia terpilih menjadi Dewan di Dapil Jawa Tengah 1 sekaligus Ketua Fraksi PDIP di DPR RI. Jabatan sebagai anggota DPR RI ini dijabatnya dari tahun 1987-2014 atau selama 6 periode jabatan. Cahyo dipilih oleh Megawati sebagai Sekretaris Jenderal DPP-PDIP, periode 2010-2015. Ia sebelumnya juga pernah menjadi anggota di Partai Golongan Karya Golkar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!